Ketika berada di padang gurun, apa yang kita lakukan? Sebagian orang akan mengeluh, sebagian orang bersungut-sungut, sebagian orang meninggalkan peribadahan, sebagian orang meninggalkan jam-jam persekutuan, sebagian orang tidak percayakan doa, karena dia berkata mau berdoa seperti apa lagi, toh buktinya Tuhan tidak menolong saya, mati rasa, krisis, kering, kondisi ini bisa terjadi kepada orang-orang yang sedang, berada di dalam padang gurun. Ketika berada di padang gurun, Daud bukan mengeluh atau bersungut-sungut, tetapi dia justru bermasmur, memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang kedua, coba perhatikan Bapak Ibu, Ya Allah, Engkaulah Allahku, Ya Allah, Engkaulah Allahku, Saudara, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Jangan seperti orang yang bicara sambil lalu saja, berikan waktu yang terbaik, duduk diam tenang, lepaskan semua kesibukan, lepaskan semua beban dan pikiran, buka seluas-luasnya, datang menghadap Tuhan, panggil dia, Ya Allah, Engkaulah Allahku, ketika Daud berkata, Engkaulah Allahku, Daud punya satu iman, Daud punya satu keyakinan, Allah yang dimilikinya, sesuatu yang dimiliki itu, berarti bukan milik orang lain, kalau itu miliknya, bisa kita gunakan sewaktu-waktu, semaunya kita, maka ayo gunakan Allahmu, Allah milikmu, dengan sepenuh-penuhnya, tidak ada hambatan, tidak ada kecanggungan, yang biasanya orang mau menghadap Tuhan itu, ada rasa, apa bisa toh, saya berdoa itu tidak mampu, aku malu kalau menghadap Tuhan, karena aku tidak rajin ibadah, aku malu menghadap Tuhan, karena aku tidak pelayanan, aku malu menghadap Tuhan, karena aku penuh dosa, aku penuh kesalahan, tetapi Daud, dia datang dengan satu kesungguhan, ya Allah, engkau lah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. se dalam bidang danisha, tapi di tengah-lah далее, kita jauh.